Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dikit bersama saya di Podcast channel Oke guys di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menanaktifkan akun non-cash pro ya guys ya yang ada di maksimal ya di maksim driver di cara mengaktifkan non-aktifkan cash pro ini yang ada di akun takso driver kalian ini dan ini contohnya ya guys ya sebelum saya kasih tahu caranya ini kita lihat dulu nah ini contoh aplikasi maksim tablet driver yang tidak terhubung ke cash pro ya guys ya Nah ini jadi ada gambarnya seperti ini ya guys ya itu ada tulisannya hubungkan maksim walet cash pro dan penuhi order dengan pembaharan langsung ke tempat elektronik dan takun maksim yang belum terkonek dengan cash pro ya guys ya jadi jika akun kalian masih seperti ini tidak akan bisa mendapatkan orderan dari yang pembaharannya dari walet cash pro ya guys ya dan contohnya seperti ini guys ya ini orderan yang pembaharan melalui maksim walet cash pro ya guys ya seperti ini dan ini contoh akun maksim yang sudah terhubung dengan maksim walet cash pro ya guys ya jadi seperti ini ini juga terhubung dan kalau akun kalian sudah terhubung seperti ini 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 akan bisa mendapatkan orderan cash pro ya Nah tapi di video kali ini yang kita bahas atau saya bahas dan yang nanti akan saya kasih tahu ini cara agar yang sudah terhubung gini nanti bisa kembali yang yang tidak terhubung kayak saya tadi ya kembali yang tidak terhubung gitu loh guys ya di video kali ini cara menonaktifkan akun kas pro di taso driver kalian nah jadi caranya itu sangat mudah sekali ya guys ya kalian tinggal ganti nomor handphone kalian caranya seperti itu ya guys ya jadi kalian harus masuk ke akun maksim kalian nah itu kan ada nomor HP kalian nomor telepon kalian itu kalian ubah guys ya jadi itu kalian ubah nah tapi harusnya sih ya ke kantor ya kalau mau itu kalian tinggal ke kantor bilang atau kalian ingin ganti nomor atau nomor kalian yang satunya itu sudah hangus atau memang pingin ganti nomor gitu ya guys ya cari coba kartu yang lebih cepat atau yang gak lelet kalian bisa bilang gitu ya guys ya jadi ini maksud saya bagi kalian yang kurang suka mendapatkan orderan cash pro ya guys ya itu sangat cocok sekali nah biasanya kan sebagian driver kurang suka jadi ingin yang tunai-nya saja sebagian driver itu banyak yang mengeluh tentang ini soalnya enggak dapat tunai atau yang lainnya gitu ya saya yang alasan eh adminnya terlalu besar atau ribet gitu ya saya nah itu sangat cocok sekali jadi tipnya untuk mengatasi masalah itu ya kalian non-abitkan dengan saja ya saya dengan cara kalian ganti nomor baru di akun takso driver kalian nanti akunnya akan seperti ini nah ini saya sebenarnya tidak sengaja nih ya ini awalnya akun saya ini ya terhubung dengan kaspro nah kemudian saya coba menghenti nomor dan nomor saya itu memang sudah cukup lama dan saya ingin menghentinya kemudian saya lihat tiba-tiba seperti ini ya karena kan tidak sama dengan nomor yang terdaftar di di kaspro saya itu ya bisa jadi di tas drivernya itu seperti ini jadi suruh menghubungkan alkas pro dan order dengan pembahar langsung ke tempat elektronik dengan nomor yang yang terhubung di sini ya bisa ya jadi harus kayak buat lagi intinya nah tapi kalau itu gambar itu enggak saya klik ya tetap seperti ini dan saya tidak akan bisa mendapatkan walet gaspro ya guys ya orderan yang metode pembayarannya dengan walet gaspro jadi semua itu ya tergantung kalian ya guys ya ada yang suka ada yang kurang suka ya itu sedikit tips dari saya jika yang kalian yang kurang suka bisa dengan cara cara seperti itu ya guys ya cuma ganti nomor di akun taksetraf kalian pastinya kalian juga ngerti ya guys ya gimana tempat ke nomor HP kalian dan pastinya kalian juga hafal nah di nomor HP ya saya bukan nomor login ya di nomor HP kalian yang ada di akun Maxim kalian ya guys ya di sangat mudah sekali bagi kalian yang fan-fan aja yang enggak ada masalah ya enggak usah mengikuti cara ini dan karena ini bagi yang kurang suka aja ya kurang suka metode pembayaran non-tuna ya bisa di bisa seperti itu ya caranya di akun kalian biar tidak ada biar tidak terhubung ke walet gaspro nanti orderannya ya yang kalian terima ya hanya ke tunai itu sama ke rekening lupa rekening kan bisa jadi saldo itu saya langsung masuk ke saldo nah jadi seperti itu Oke saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan dan tips kali ini dan saya kurang lebihnya mohon maaf dan di video ini saya bukan bermaksud untuk menjelekkan atau kalau istilahnya mengajari hal yang tidak benar saya tidak bermaksud seperti itu saya hanya berbagi tips saja dan pengalaman saya aja jadi bisa cara seperti itu yang saya padahal saya tidak sengaja itu ya ternyata bisa begini ya tidak terhubung dengan kaspro saat nanti nomor itu oke saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tetap jangan lupa like komen dan subscribe sampai bertemu di video-video berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax